Terbalik ke Sukabumi, tim evakuasi korban longsor berhasil temukan 4 jenazah baru yang langsung didentifikasi oleh tim DVI. Dengan cuaca yang mendukung, proses pencarian pun dilakukan hingga malam hari. Jumat petang kemarin, saat gas terpadu evakuasi korban longsor di desa sinar resmi, yang menuju Solo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berhasil mengevakuasi 4 jenazah baru. Cuaca yang cerah membuat proses pencarian bisa berjalan lancar, bahkan hingga malam hari. Keempat jenazah berhasil dievakuasi berkat bantuan alat berat karena sebelumnya ketimbunan bantuan dan bangunan rumah. Sebagai perhatian juga buat masyarakat bahwa timbunan yang hampir mencapai 10 meter ke atas itu menyebabkan korban yang tertimbun itu terhimpit oleh tiga lapisan. Satu oleh bangunan rumahnya sendiri, yang kedua oleh tanah dan batu. Sehingga proses tadi memang agak menyulitkan, sehingga pada saat penemuan awal jenazah sampai dengan penggalian penampilkan angkatan itu bisa memakan waktu sampai 1 dan 2 jam. Sementara itu tim DVI Paula Jabar langsung mengidentifikasi identitas dan kiri dari keempat jenazah. Proses identifikasi sempat terkendala karena fisik korban sudah mulai alami pembusukan. Proses pencarian koplan masih akan terselanjutkan hari ini. Tim evakuasi terus berupaya untuk menemukan tujuh korban tersisa yang diduga masih tertimbun material longsor. Ini karena jenazah terakhir itu dapat terlihat saat petugas melakukan evakuasi pada pukul 18.00. Ya mereka ditemukan tidak jauh dari zona 3, 4, dan 5. Di mana mereka tertimbun tanah longsor dan juga material bangunan yang mereka miliki. Jadi hingga saat ini total korban yang ditemukan hingga hari kelima ini berjumlah 22 orang. Sementara 11 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Sukabumi Jawa Barat, Panji Aprianto melaporkan untuk NET.